Kapolda Jawa Tengah, Irjen Paul Ahmad Lutfi secara resmi membuka kejuaraan Bola Foli Kapol Rikap tahun 2023. Zona 4 yang bertempah di lapangan Bola Foli Gor Bahurek Sokendal, Jumat pekan lalu. Ajang kejuaraan tersebut diikuti oleh 8 tim peserta yang berasal dari Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, dan Polda DII. Kejuaraan Bola Foli Kapol Rikap 2023 Zona 4 ini sendiri dilaksanakan mulai tanggal 4 hingga 7 Agustus kemarin dan diikuti oleh 8 tim yang terdiri atas 4 tim putra dan 4 tim putri. Mereka masing-masing berasal dari Polda Jateng, Polda Jabar, Polda Jatim, dan Polda DII yang memperbutkan dua tiket keputaran selanjutnya. Kapolda meminta agar para pemain yang berlagak terus menjunjung tinggi sportifitas terlebih turnamen Kapol Rikap sendiri dikelar sebagai sarana hiburan dan mencari bibit ukul untuk tim nasional Foli Indonesia. Kualifikasi kejuaraan ini tidak hanya dilaksanakan di Kor Bahu Rokso Kenal saja, namun juga dikelar di beberapa stadion lain yang tersebar di delapan provinsi di mana pembagian zona dalam turnamen yang dikelar dalam rangka rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-77 tersebut meliputi beberapa zona.